Halo sahabat mekanik, kali ini saya akan memberikan informasi kelemahan dari Alpansa Densinia yang mungkin generasi pertama seperti ini nah kelemahan yang pertama adalah paling mendasar itu adalah di sini ini kelemahannya yang bisa membuat mesin itu jadi water hammer atau hydraulic compression jadi membuat mesin itu kemasukan air sehingga nanti merusak komponen mesin contoh di Senia 1000 ini ya karena ini platformnya sama dengan Senia Avanza, Senia 1300, Avanza 1500, 1300 juga sama jadi kalau kita mendapatkan Avanza atau Senia yang ini ya plastik ductingnya di depan sini yang depan kaca di sini persis ini kelemahannya ya jadi plastik ini terbelah dua nah belahannya ini bisa kemasukan oleh air jadi saat hujan ini kemasukan air dan airnya netes ke sini nah ini netes ke situ sehingga nanti menyebabkan netes ke sini ya sehingga menyebabkan nah disini netes sehingga menyebabkan ini menyebabkan mesin itu kemasukan air kemasukan air kejatuhan air nah kalau yang mesin 1300 atau 1500 dia kan filternya kan tidur jadi dia bisa kemasukan air di filternya terus nanti masuk ke sini masuk ke dalam manifold nah sedangkan kalau Senia 1000 dia mungkin tidak gampang kemasukan air tapi dia kejatuhan di koil nah koil itu sering basah sering kemasukan air airnya pincang nah kalau yang Senia 1300 atau Avanza 1500 itu kalau ini kemasukan air dia airnya numpuk di rumah filter udara airnya disitu nanti membuat filternya kebanyakan air saat mobil mengalami kemiringan sedikit airnya tumpah ke tumpah masuk ke dalam total body airnya masuk ke dalam mesin biasanya itu kalau yang 4 silinder atau yang 1300 itu biasanya yang di piston nomor 3 ke hantem sama air jadi biasanya pistonnya bengkok bloknya bengkok itu semua dari sini ya ini penyebabnya jadi kalau kita mendapat pelanggan kita konsumen kita atau mobil kita sendiri inilah penyebabnya yang menyebabkan mobil Avanza Senia itu bisa merusak mesin inilah penyebabnya jadi ini harus dilem sealer makanya dari sini ya lem sealer rapat kesini silakan kesini harus rapat jadi harus rapat betul rapat nah jadi supaya dia tidak gampang jatuh kesini oke sahabat mekanik cukup ini saja informasi dari saya mudah mudahan bisa bermanfaat untuk teman teman semua jangan lupa cek roda ada mesin sebelum dipakai oke 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 oke